Pemirsa angka penduduk miskin Indonesia kian bertambah seiring kenaikan harga pangan. Meski demikian pemerintah optimistis dapat menekan angka kemiskinan melalui pengendalian harga pangan. Harga pangan kerap menjadi penyebab bertambahnya angka kemiskinan. Karena itu pengendalian harga pangan menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kenaikan harga pangan melatar belakangi bertambahnya jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tahun lalu. Atas dasar itu, Kala berpendapat persoalan kemiskinan dapat diselesaikan dengan stabilisasi harga pangan. Kalaupun optimistis bisa menekan angka kemiskinan di tanah air meski badan pusat statistik ragu angka kemiskinan sulit diturunkan. Saya kira pasti, ya sesulit apapun pasti bisa kalau kita tinggalkan puluk kertas. Kalau sebabnya harga pangan, iyalah puluk kertas yang naik, kita atas harganya dipurus turun dengan berbagai cara menambah produksi ataupun kita impor untuk itu. Sudah apa-apa, itu pasti bisa kalau sebabnya itu. Bahwa sulit, ya sesulit apapun pasti bisa. Sulit tidak berarti tidak bisa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk. Jumlah ini bertambah 860 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2014, sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari total penduduk. Penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan sebesar 17,94 juta orang, sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang. Jadi pada tahun, pada Maret 2015 yang 11,22 persen ya, persentasenya, ini dibandingkan dengan September 2014 terjadi peningkatan ya, 0,26 persen. Naiknya angka kemiskinan pada Maret 2015 dipicu lonjakan harga pangan. Salah satunya kenaikan harga beras yang secara nasional rata-rata sebesar 14,48 persen. Selain itu, pencabutan subsidi BBM jenis premium pada akhir tahun lalu juga menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Dengan kondisi tersebut, BPS meminta pemerintah terus mendorong perekonomian di wilayah pedesaan. Penurunan kemiskinan di desa bisa dilakukan dengan peningkatan pendapatan penduduk desa seperti para petani. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, sebenarnya ketika Pak Jokowi dan Pak Jika mulai memimpin negeri ini ada begitu banyak program-program untuk rakyat miskin. Tetapi memang ketika Maret diadakan survei yang hasilnya didiskusikan hari ini, program-program itu belum jalan, masih dalam proses. Apa yang membuat program-program itu belum jalan? Memang perlu waktu, karena ini program yang sifatnya nasional. Misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis untuk mereka yang miskin, ini akan sangat membantu. Kemudian juga dana desa, yang sekarang ini saja baru 80 persen terdistribusi. Itu beberapa hal yang merupakan sebab kenapa angka kemiskinan Maret cukup tinggi. Kemudian ketika survei itu dilakukan, memang pada bulan Maret ada lonjakan harga beras. Jadi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, 13 ribu per kilogram. Padahal beras ini merupakan 30 persen komponen dari garis kemiskinan. Jadi otomatis ketika beras naik pada bulan itu, angka kemiskinan yang dihasilkan dari survei juga tinggi. Apakah hanya beras saja yang paling dominan untuk membuat garis kemiskinan semakin besar? Atau apa sebetulnya penyebabnya? Ada beberapa komponen yang cukup tinggi perannya. Pertama beras, kemudian yang kedua adalah surprisingly ya, rokok. Kemudian yang ketiga telur, kemudian makanan lainnya seperti mie instan. Kita tahu mie instan ini adalah makanan yang dikonsumsi banyak sekali oleh mereka yang tidak terlalu makmur. Sehingga ketika harga mie instan naik, juga terdampak mereka. Oke, Mas Firmansyah, kalau tadi dibilang bahwa program-program pemerintah ini tidak berjalan. Apakah dalam satu tahun itu memang kerja pemerintah bisa dibilang gagal? Atau seperti apa kalau menurut Anda? Ya, pertama, 2004 angka kemiskinan kita 17 persen ya. Kemudian September 2014, 10 persen. Dan kita memasuki kelompok masyarakat miskin yang paling sulit untuk dientaskan. Jadi, itu situasi saat ini. Dan kelompok ini memang sangat sensitif terhadap pergerakan harga. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sangat sulit untuk dientaskan. Berbeda dengan yang 7 persen tambahannya tadi. Maka, fokus program untuk pengentasan kemiskinan itu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Artinya begini, pengentasan kemiskinan tanpa adanya sebuah leadership di tingkat nasional, itu menjadi jargon ya. Jadi, menjadi program atau wacana. Karena memang pelaksanaannya itu benar-benar perlu membutuhkan komitmen. Misalnya, apa namanya, anggaran untuk subsidi, misalnya subsidi untuk beras sejahtera misalnya. Kemudian untuk pembangunan rumah murah untuk rakyat. Mungkin ada transportasi murah, fasilitas kesehatan. Itu perlu adanya intervensi dari pemerintah. Nah, memang, apa namanya, dalam 6 bulan pertama ada transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan di level struktur organisasi kementerian ini yang saya rasa juga bisa membuat kenapa program yang tadinya harusnya fokus sedikit agak tergeser. Pak, tapi kalau dicermati ini mengenai yang kita dapat, begitu, salah satu penyakitannya juga karena kenaikan harga BBM. Nah, ini apakah betul? Memang pengalaman beberapa tahun sebelum ini, setiap kenaikan harga BBM, baik itu di tahun 2005, kemudian tahun 2008, tahun 2012, pengalaman Indonesia, itu menunjukkan sensitif, elastisitasnya cukup tinggi. Itu kenapa setiap kenaikan BBM harus diertai dengan program-program pelindungan sosial. Itu untuk buffer. Tentunya, apa namanya, tidak untuk mereka yang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah yang rentan terhadap kemiskinan tadi. Baik, Pak Wijan, itu bukankah ini ironis ya? Bukannya kenaikan BBM ini memang ditujukan supaya subsidinya itu bisa dialihkan ke yang nggak mampu. Tapi itu kenyataannya ini malah membuat rakyat miskin semakin besar ini jumlahnya. Ini menurut Anda bagaimana? Apakah ini kemudian kebijakan yang salah? Jadi, perubahan dari subsidi BBM ke fixed subsidy, itu memang tujuan untuk memperbaiki struktur APBN, sehingga banyak porsi yang dialokasikan untuk pembangunan, untuk program-program rakyat miskin. Memang faktanya, kalau kita lihat APBN P2015, banyak sekali alokasi ke sana. Tapi memang, Maret, program-program itu belum jalan. Dan kalau kita lihat pemerintah kita dari waktu ke waktu, ada begitu banyak program yang mulai efektif itu tengah tahun. Nah, sayangnya itu juga terjadi tahun ini. Tapi insya Allah tidak akan terjadi tahun depan, karena pemerintah banyak belajar dari apa yang dialami tahun 2015 ini. Faktor lain yang kita tidak boleh lupa adalah, ketika pemerintah menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi tadi, ini juga bersamaan dengan fenomena global. Harga komoditi jatuh, semua negara pertumbuhan ekonominya melorot, termasuk Indonesia. Quarter pertama hanya tumbuh 4,7 persen. Ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap angka kemiskinan tadi. Bagaimana dengan tingkat pengangguran? Kalau selama ini menganalisis, kan ini juga tingkat pengangguran semakin tinggi ya. Ini akan menambah angka kemiskinan. Jangan-jangan nanti September 2015 lebih parah lagi hasilnya. Seperti apa Pak Wigia? Memang ada kaitan yang sangat kuat ya, korelasi yang sangat kuat antara angka pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Karena mereka yang menganggur pasti bisa dikategorikan mendekati miskin atau miskin. Nah tetapi kita juga perlu amati dari Maret hingga sekarang, itu banyak inisiatif yang sudah mulai jalan. Jadi kita baru bisa yakin betul setelah survei September dikeluarkan. Dan survei Agustus lalu tentang pengangguran dikeluarkan. Oke, Mas Berumansyah, apakah Anda sekarang sudah melihat program-program yang peralihan tadi dari Presiden SB ke Jokowi itu sudah berjalan dengan baik? Kemudian apakah sekarang nanti mendekati akhir tahun juga sudah mulai berjalan? Apakah ada menjanjikan untuk ke depannya ini kemiskinan nanti survei-sepikutnya bisa lebih baik gitu hasilnya? Saya rasa dengan adanya APBNP 2015 yang sudah disepakati dengan Parlemen dan itu juga full prioritas nawacita juga masuk ke sana, maka saya rasa sekarang semuanya akan tergantung seberapa cepat pemerintah saat ini untuk bisa menyusun program penanggulangan kemiskinan. Satu hal yang penting adalah koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan itu mutlak dalam penanggulangan kemiskinan. Dulu kita punya tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, TNP 2K. Jadi program-program di Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, itu semuanya disinkronisasi termasuk data orang miskin bekerjasama dengan BPS, sehingga ketika ada bantuan sosial itu juga bisa lebih tepat sasar, meskipun memang di daerah masih ada penyimpangan-penyimpangan, tapi database semakin diperbaiki. Jadi tidak bisa penanggulan kemiskinan, itu hanya dibebankan ke Kementerian Pertanian, atau Kementerian Desa, tertinggal, Kementerian Sosial, tidak bisa. Semuanya harus bersatu padu. Baik, ini kebetulan saja ya, rilis data BPS ini berdekatan dengan paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan. Jadi kan kesannya ada paket kebijakan ekonominya untuk mempercepat ekonomi, yang itu pembangunan infrastruktur, dan juga untuk usaha, tapi di sisi lain masyarakat kita yang kelas menengah kebawah, ini juga mengalami kemiskinan yang sangat besar. Nah kita lanjutkan lagi, sebenarnya program-program di luar program kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan ini apa? Apakah pemerintah memiliki peran B? Nah kita akan kembali hadirkan dialog setelah jadap hari warna berikut.